Menggosok gigi dengan cara yang benar dan teknik yang baik, dapat mencegah berbagai masalah seperti bau mulut dan gusi bengkak. Cara merawat kesehatan gigi yang paling sederhana adalah menyikat gigi secara rutin dan teratur minimal 2 kali sehari. Tujuannya adalah untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang masih tertinggal dan menempel sehingga mencegah kerusakan gigi dan gusi. Cara menyikat gigi yang baik dan benar gigi dan gusi sehat karena rajin menggosok gigi dengan cara yang benar. Banyak orang yang masih menyepelekan cara menggosok gigi yang benar, mungkin termasuk Anda. Padahal, menyikat gigi dengan teknik yang baik sangat dianjurkan oleh dokter gigi. Manfaatnya tentu saja melindungi dan memperkuat lapisan gigi sehingga tidak mudah berlubang. Bukankah mencegah lebih baik dari mengobati sakit gigi? Berapa kali saya harus menggosok gigi? Dalam merawat kesehatan gigi, Anda juga harus memperhatikan intensitas atau jumlah menggosok gigi dalam sehari. Minimal adalah 2 kali dalam 1 hari yaitu pagi dan malam hari sebelum tidur. Supaya gigi tidak berlubang, Anda bisa membersihkan gigi sehabis makan. Hal ini untuk mencegah penumpukan sisa-sisa makanan yang masih tertinggal. Sedangkan menggosok gigi sebelum tidur bertujuan untuk mengatasi masalah pemulut di pagi hari saat Anda bangun tidur. Bagaimana cara menyikat gigi yang benar? Posisi sikat membentuk sudut 45 derajat kemudian gosok gigi Anda secara lembut dan perlahan dengan cara memutar. Bersihkan gigi dan gusi bagian luar gunakan gerakan yang sama yaitu memutar untuk menyikat bagian permukaan gigi dalam. Menyikat gigi bagian dalam gosok semua bagian permukaan gigi yang digunakan untuk mengunyah yaitu gigi geraham. Caranya adalah menggunakan ujung bulu sikat gigi dengan tekanan ringan sehingga bulu sikat tidak membengkok. Merawat gigi geraham gosok gigi dengan posisi tegak dan gerakan perlahan ke atas dan ke bawah untuk membersihkan gigi depan bagian dalam. Gosok gigi ke atas dan bawah tips tambahan. Menyikat lidah setelah selesai menggosok gigi dapat membersihkan bakteri sehingga nafas lebih segar dan terhindar dari bawah mulut. Agar gusi tidak bengka atau bahkan berdarah, pilihlah sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut. Simpan sikat gigi di tempat kering dan segera ganti dengan yang baru jika bulu sikat sudah rusak. Hindari penggunaan sikat gigi satu untuk semua. Kenapa? Karena sikat gigi mengandung bakteri yang bisa berpindah dari satu orang ke orang lain meskipun sikat sudah dibersihkan. Cara menggosok gigi yang benar dan baik dapat merawat serta menjaga kekuatan gigi agar mulut dan gusi lebih sehat serta mencegah bawah mulut karena bakteri. Perawatan gigi secara sederhana yaitu dengan menyikat gigi teratur setiap pagi dan malam hari sebelum tidur.